Rekan-rekan academia, ini video saya lanjutan dari video tentang pengolahan data. Jika Anda tentu saja mau memilih menguji model menggunakan AMOS, begini tahap-tahapannya. Dan setelah tadi ada uji validitas, uji reliability, sekarang ada satu tahap yang boleh dikerjakan, boleh enggak. Yang namanya konfirmatory factor analysis. Konfirmatory factor analysis atau CFA itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang per konstruk atau per variable, ada juga sekaligus ya, secara semua variable dimasukkan. Ini tergantung kepada Anda, 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini, 1, 2, A, B, C, D, A, B, C, D, ya ada A, B, C, D. C itu adalah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. B itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kemudian, A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berikutnya, D itu cuma ada 3. 1, 2, 3. Mudah ya? Sampai tahap ini masih mudah. Ini saya balikkan. Klik ini untuk membuat ini lebih mudah lagi. Hanya ada 4 variable. Lalu, yang saya lakukan adalah select file. File itu adanya di... Di sini. Ya, cara selectnya barusan, lalu OK. Sudah, ada file-nya. Kalau ada sudah file, klik di sini. Nah, Anda bisa melihat di sini variable apa saja tadi. Nah, ini mungkin kita perkecil. Untuk... Kita mau pakai yang mana dulu? Yang ini dulu ya. D, 5, 2, 1. 5, 2, 1. Lihat. Begitu... Ini kita harus select. Begitu select itu, idinya merah. Ini kita hapus. Begitu kotaknya terselect, warnanya berubah. Ini kita hapus. Oke? Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah... Setelah D, A. A itu mulai dari 35. Klik di drag. Klik drag. 35, 2, 4, 1. Jangan salah naruh ya. Pastikan kotak yang terselect itu sudah berwarna merah. Oke? Nah, sekarang tinggal klik satu persatu. Kotaknya kita hapus. Ini, variable labelnya. Kita hapus. Oke? Oh, ini ada yang tertiga. Oke. Nah, sekarang yang kita pindah lagi ke... Oh, A sudah ya. Sekarang yang B. B itu yang banyak. 5, 4. 6, 1, 7. Oke, jika Anda khawatir seperti saya, terlampau. Karena ini tertutup, jadi kita sudah langsung saja. Kita hapuskan secara bertahap. Oke. Habis 7, 8, 2, 9, 3. 8, 2, 9, 3. Right? Klik. Ya, ini pekerjaan asik. Pekerjaan yang menyenangkan seharusnya. Oke. Dan yang terakhir adalah C. C, C, 4. Kita C itu mulai dari 4, 1. 4, 1, 3, 2. 3, 2, 5. Right. Ini kita hapus. Oke. Aman semua. Nah, jangan lupa di save. Saya... Saya... Oke. Misalkan... Misalkan nama filenya apa? L1, ya. Nah, ini dari situ, plug-ins, name unobserved variable. Nah, ini tujuannya yang bolong-bolong ini, tetap kita harus diisi. Lalu, ini saya berbesar. Lalu, yang bisa saya lakukan adalah klik ini. Pastikan ini terselek. Lalu, plug-ins, draw covariances. Oke. Sebetulnya, dengan kayak gini, kita bisa membuat begini, ya. Kita atau bisa juga... Ini kita susun seperti ini. Ya, ini sangat bebas. Misalkan kita susun sesuai dengan variable-variablenya. Empat di bawah, misalnya. Bisa begini. Ya, ini suka-suka Anda. Mau yang seperti apa? Ini belum selesai kita. Nah, ini baru tahap pertama saja. Nah, sekarang ini versi asli. Lalu, sekarang saya mau bikin bagaimana supaya mereka ini bisa validasi lagi, ya. Ini kita confirmatory. Caranya, klik ini untuk calculate how the observed variable is observed by an Elvis in the path diagram. S1 di mana, ya, tadi? Ini. Ini. Wow. Belum-belum kita sudah terkena masalah, nih. The observed variable E1 E1 itu ini, ya. Represented by an Elvis in the path diagram. Ow, 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 ow. Sebentar. Saya ini dulu, deh. Oke, saya kembalikan dulu supaya saya baca lebih mudah. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Ini ke sini. Ini saya putar. Ini saya putar. Lalu saya gini. Oke, ya. Nah, E1 katanya... Kita observe. Cek dulu parameternya ada angka 1, kan. Ini katanya, jangan bentuk oval. Eh, dia diminta oval, ya. Tidak mungkin, lah. Sebentar, sebentar. Kita ulangi lagi, kita baca ulang lagi. Ini kemungkinan bisa saja terjadi sama anda. Jadi, kita belajar dari kasus-kasus. Nah, untuk memperbesar. Oke. The observed variable E1, yang ini E1, is represented by an ellipse in the path diagram. Nah, ini biasanya saya cek di sini. Apakah ada masalah? Ternyata tidak ada masalah. C. Nah, ini E1 ini katanya bermasalah, ya. Ini saya save dulu. Coba, kalau saya hapus E1, pastikan salah satu dari sini harus terhapkan. Angka 1. Apakah E1 masih bermasalah? Oh, E2 bermasalah sekarang. Nah, yang kayak gini, ini saya juga hapus lagi. Jangan khawatir, kita. Nah, E3. Artinya, problem, bisa saja bukan dari data, tidak ada kesalahan, tapi ada sesuatu yang ini saya akan hapus dulu. Saya akan kembali lagi ke nah, ini no. Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, setelah kita geser-geser. Ini ini kan gini dia, caranya. Barangkali ini bisa membantu. tadi, E1, kita puter-puter ya, kita akan puter-puter ya. Caranya, kita taruh E1 di sini, E2 di sini, E3 di sini, E4 di sini, E5 di sini. ini kita hapus. Jadi, kalau tadi, saya mengisi berdasarkan urutan nilai terbesar sampai terkecil, yang sekarang lebih ke urutan ini. Lihat apa yang terjadi. Itu kan. Ini, it doesn't matter, persoalan ini bukan karena indikator ya, tapi karena si mesin ini. Oke. Coba sekarang, ini saya hapus. E2 ini saya hapus. Ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke. Nah, seperti yang ini tidak bermasalah, ini saya akan bikin baru lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. E1, E2, E3, E4, E5. jangan lupa, name of observe variable. Kadang ada misteri-misteri yang harus kita pecahkan, tapi karena banyak mahasiswa yang sangat baru dengan kasus ini, dianggapnya ini sesuatu kasus yang bermasalah besar. Ini, sorry, ini kita, nah, ini harus kovariankan, artinya ini harus saling berkaitan, harus saling inter-correlative namanya. abrakadabra, abrakadabra, ya. Dengan menggambar ulang, ternyata solusi bisa kita hadirkan. Panah merah ini menunjukkan bahwa ini gak bermasalah, ya, gak ada masalah. Tadi emang sempat, barangkali kalau ada orang, Anda baru belajar, Anda bisa panik begitu saja, ya. ini kita kalkulate, barusan saya klik ini, hasilnya seperti apa. P di sini nilainya harus 0,05 atau lebih. Yang lain bisa diabaikan untuk sementara. Nah, ini, oh, oke, sebelum saya lupa, saya saat ini lupa, sebelum kita beranjak lebih lanjut, nah, ini harus diklik dulu, dipastikan outputnya, ini diklik dulu, ya. Anda bisa mengikuti, ya, yang lain diabaikan. Kalkulate. Kenapa? Karena kita, hal yang harus dilihat pertama kali ada model fit. P ini ada berapa? Harus 0,05. Minimal. Lalu pergi ke Modification Indices untuk memastikan mana yang paling besar. Paling besar di sini adalah E6 dan E16. E6, cek mana yang paling banyak muncul. E6 itu ada 4. E16 ada 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Tapi, kita lihat, E6 itu kalau kita rontokin, berarti ini segini rontok, dari 5, sampai 4, koma. Kalau E16, 12 rontok 11 rontok 6,6. 11 ini angka yang besar juga, berarti saya, eh sorry, iya bener, E16 yang akan saya rontokkan daripada yang E6. Kenapa E6 dan E16 jumlahnya sama? Tapi, kalau saya rontokkan 16, maka yang angka-angka besar ini akan rontok lebih duluan. Sehingga, insya Allah, nilai P-nya itu akan lebih muncul, akan cepat lebih muncul. Sorry, gimana sih? Nilai P-nya akan muncul lebih cepat. Begitu. E16 dirontokkan, lalu kalkulate lagi, apakah P-nya sudah muncul, tapi kita perlu 0,05. Pergi lagi ke sini, mana yang tinggi? Ada 12. 12 itu E19. Dan F, F ini kan variable, enggak mungkin lah kita rontokkan untuk saat ini. E19 kita buang, dimanakah E19? Tada! Di sini. Kita buang, dan apa yang terjadi? F masih belum muncul. Di sini, rekan-rekan akademia, karena nilainya sudah di bawah 10, biasanya saya abaikan. Saya sudah langsung ke sini, mana yang sering muncul? Ada E14, E25, E25, atau E6, E11, E8, ada 2, E25, 2, E26, 22, ada 2, 22 semua ya, 25, ada 2, 22, ada 2, 18, ada 1, 17, ada 1, 14, 2, nah, kalau banyak, sesak begini, coba kita buang yang 7 mana tadi, 7, 17, 26 ya, kita buang ya. Oh, 26 ada 3, 26 ada 3, coba saya cek, 26 ada 3, where are you? Nah, ini 26, 26, dikit lagi, dikit lagi, berikutnya, yang sering muncul adalah, 14, 14, 25, 14, 25, 11, saya buang yang ini, yang banyak kena variable, di sini, oke, yang akan saya buang 25 ya, E25, dimanakah E25? Dia ada di sini, oke, dan insya Allah sekarang, nilai P, P itu probability bisa tercapai, oke ya, Alhamdulillah, soal rekan-rekan akademia, begitulah cara menghitung, konfirmatory factor analysis, jadi sekali lagi, bahwa FA ini tidak wajib, cuman memang disarankan, kalau kita mau menguji ke, FA, eh, ke SM, ya, ada, ini sudah, sudah selesai, si FA nya, sudah bagus nilainya, dan kita akan kembali lagi pada video berikutnya.